Halo, kembali dalam sepekan terakhir, saya Marvin Flustio. Gimana kabar kalian semuanya? Ada apa dengan Tagar Sefi Bunur? Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2012, di mana kasus ini berawal dari seorang ibu bernama Baik Nuril Maknun. Dan memang ini, ia menjadi korban pelecehan seksual, namun justru ia dihukum 6 bulan penjara dan renda 500 juta rupiah oleh Mahkamah Agung karena dianggap telah menyebarkan pesan bermuatan asusila. Oke, kasus ini memang sudah bergulir sejak lama sekali, sejak tahun 2012 lalu, di mana waktu itu, ibu Nuril ini adalah guru honorer di SMA N7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Suatu ketika, ia mendapatkan telepon dari sang kepala sekolah, ia mendapatkan sebuah pesan ataupun perbicaraan yang sangat tidak nyaman. Dan kemudian menyangkut suatu hal yang sangat seksual. Kemudian, ia pun akhirnya memutuskan untuk, oke, saya akan rekam saja, ini menjadi bukti saya kalau misalkan saya mau melaporkan ini karena saya merasa tidak nyaman. Tapi kemudian, ia tidak berani untuk langsung kemudian mengkonfrontir dan kemudian mencari pihak-pihak untuk melaporkan karena ia takut jabatannya sebagai seorang guru yang sangat membutuhkan pekerjaan itu menjadi terganggu. Kemudian pada tahun 2014, ia berkonsultasi dengan rekan ya, sesama guru yang bernama Imam. Ya, kemudian Imam justru pada waktu tahun 2014 menyebarkan rekaman tersebut kepada dinas terkait. Di sini dikatakan adalah dinas memudah dan olahraga ataupun di sepura Mataram. Nah, karena kemudian ini sangat menyebar luas di Mataram, saya kapa sholah pun tidak terima. Nah, dan ini ia pun kembali melaporkan Ibu Nuril ke polisi atas dasar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dikatakan pada waktu pengakuan awalnya, Ibu Nuril sama sekali tidak menyebarkan. Justru yang menyebarkan adalah temannya dan Ibu Nuril pun sebagai korban yang mengalami pelajaran seksual secara verbal. Pemakama Agung kemudian memutuskan Ibu Nuril bersalah. Nah, putusan ini pun sangat menuai kritikan dari warganya dan sejumlah organisasi dan juga para yayasan yang mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Ibu Nuril itu terbukti tidak pernah menyebarluaskan rekaman dari ponselnya. Ibu Nuril hanyalah seorang korban, dikatakan demikian. Dan di luar negeri, bahkan teman-teman semua worldwide, mereka mengatakan, What happened? Indonesia loves justice. Bahwa saat ini memang kita melihat banyak sekali kasus pelajaran yang sempat terjadi di Indonesia, bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan tidak terduga. Nah, untuk karena itu, kami sekarang akan memberikan beberapa hotline telepon dan juga email untuk teman-teman bisa melaporkan kepada siapa, pihak yang baik terbantu kita laporkan jika kita mengalami pecah seksual di sana. Jadi, yang kedua topik menjadi pemberitaan dan juga fokus dari masyarakat warganya adalah peristiwa yang terjadi di Bekasi. Pasti kalian juga sudah mendengar adanya peristiwa pembunuhan suami istri dan dua orang anaknya. Indarto ini mengatakan pihaknya juga saat ini tengah makuang penyelidikan di lokasi kejadian dan menemukan di Perum dan Maya ini mengalami luka benda tupul dan tajam di sekitar lehernya. Kemudian, anaknya yakni Sarah dan juga Arya ini tidak mengalami luka, tapi juga mengalami oksigen. Diduga juga mereka berdua dibunuh dengan cara yang cukup kejam. Kemudian ada juga pernyataan yang sangat mengharukan dari sang keluarga yang sempat muncul juga di media sosial. Itu juga dari tim kepolisian. Tepatnya Inafis ini sudah mengamankan mobil tersebut untuk diperiksali berlanjut. Nantinya percak-percak darah yang ditemukan ini akan dicocokkan dengan percak darah yang ditemukan di TKP atau tempatnya di satu rumah di mana ditemukan empat orang tewas pada selasa malam. Nah, topik ketiga yang juga menjadi duka dari warganya Hashtag Raised in Peace Stanley Hashtag Whip Stanley Sang pencipta superhero yang mewarnai banyak sekali mimpi anak-anak di dunia ini dengan banyak sekali superhero-superhero ciptaannya dan terus sudah terkenal di film-film sampe dan saat ini sang pencipta Stanley meninggal dunia di usianya yang ke-95 tahun. Informasi yang kami dapatkan Stanley ini tutup usia pada 12 November 2018 dan ini pun langsung dikonfirmasi oleh anaknya sendiri. Sudah diketahui mengidap penyakit pneumonia sejak lama dan infeksi yang menyerang paru ini memang menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak. Nah, Stanley ini memang sudah berkarya di dunia komik superhero bersama Marvel Comics sejak bukan 1950 tapi 1939 teman-teman sudah lama sekali. Beberapa karakternya yang juga menjadi notable bagi para fans-fans adalah Black Panther, Spider-Man, X-Men, Captain America, The Mighty Thor, Iron Man, dan lain-lain. Pasti kalian semua sudah tahu sekali. Dan ini pun sudah menjadi sebuah bentuk fantasi yang terus abadi di fans dari Marvel itu sendiri. Dan Stanley pun juga selain menciptakan karya tersebut ia sudah muncul menjadi cameo di beberapa film-film superhero yang biasa kalian tonton di bioskop-bioskop nih. Mereka biasanya sering menyempilkan sedikit adanya di mana Stanley bisa jadi sebuah cameo yang memberikan nasihat ataupun cameo yang sebenarnya tiba-tiba muncul tanpa sadar dan memberikan kos yang sangat random. Nah, ini pun yang sebenarnya menjadi sebuah notable moment di mana setiap movie ataupun film ciptaan Marvel ini pasti harus ada Stanley. Dan ternyata kita harus kehilangan sosok sang kakek bijak tersebut di film-film Marvel. Excelsior, thank you very much Stanley. Oke, teman-teman itu tadi 3 trading topik yang sudah mengwarnai Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa untuk terus like, berikan komen support kalian, dan subscribe channel kami di Youtube dan terus dunggu kami di medcom.id. See you! Terima kasih telah menonton!